Heiho Pop Gengs! Sebagai filsuf, Plato dikenal karena pemikirannya, sampai sekarang ini. Salah satu tulisannya yang masih memberi dampak besar pada manusia modern adalah Timeus dan Christius. Pada karyanya ini, Plato menyebutkan tentang negeri yang hilang, Atlantis, yang hingga sekarang masih menjadi pro dan kontra. Tentang ada atau tidaknya Atlantis, sampai di mana sebenarnya Atlantis. Indonesia sendiri disebut-sebut sebagai lokasi kuat Atlantis. Berikut beberapa bukti mengapa Indonesia merupakan Atlantis yang hilang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Plato menulis bahwa Atlantis adalah suatu tempat yang jauh di samudera Atlantik. Nah, sebelum membedah kata ini, perlu diketahui bahwa dulunya para filsuf mengenal samudera Atlantik sebagai samudera yang tersambung dan mengelilingi dunia. Samudera ini kemudian terbagi menjadi Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Jadi, kalau deskripsinya seperti ini, maka posisi samudera Atlantik juga akan berubah. Di mana posisi terjauh samudera Atlantik ada di ujung Laut Cina Selatan yang menunjuk ke Sundalandia. Hal ini juga dikuatkan dengan ungkapan Plato. Atlantis adalah jalan untuk menuju pulau-pulau lain dan dari sana dapat mencapai kebenua di seberangnya yang meliputi samudera yang sebenarnya. Lewat pernyataan ini, Sundalandia memang menjadi jalan ke pulau-pulau lain. Misalnya, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Mindanao, dan Luzon. Dan juga berseberangan dengan sebuah benua sahul yang kini terpisah menjadi Australia, Papua, dan daratan yang dulunya saling terhubung sebelum bencana besar terjadi. Kemudian nih, selain tempat, Plato juga menggambarkan berbagai hal spesifik seperti iklim yang ada di Atlantis. Pada dialognya dikatakan, matahari ada di atasnya. Manfaat curah hujan tahunan, kelimpahan air, iklim hangat yang sangat baik, dan musim panas dan musim dingin. Nah, dari beberapa pernyataan ini bisa ditafsirkan bahwa Plato memberikan petunjuk tentang negeri dengan iklim tropis. Istilah musim panas dan musim dingin tidak mengacu pada negeri empat musim. Dan bisa juga mengacu pada Indonesia yang cuma punya musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya dalam kritias, Plato juga memuji tanah Atlantis yang memiliki tanah yang subur, kayu yang berlimpah, budidaya petani sejati, alam yang mulia, hasil bumi rempah-rempah, dan dua kali panen setiap tahun. Kata-kata ini jelas menggambarkan kekuatan alam Indonesia di masa lampau, karena sekarang ini ya sawah udah digerus menjadi perumahan dan gedung bertingkat. Tapi, dari deskripsi tadi, masalah tanah subur, kayu berlimpah, budidaya petani sejati, memang menggambarkan Indonesia. Apalagi ya, hasil bumi rempah-rempah Indonesia udah terkenal dari dulu. Bahkan, jadi pemicu bangsa kolonial menjajah kita pada zaman dahulu. Penggambaran terkenal dari Atlantis juga diidamkan oleh semua orang, karena Plato menyebutkan, di sana ada mineral mahal yang sangat berlimpah. Bicara tentang mineral berlimpah, Indonesia juga jadi penyumbang mineral dunia. Bahkan, hingga hari ini, Indonesia masih punya banyak cadangan mineral berharga. Terlebih lagi, ada satu hal yang membuat Indonesia mirip dengan Atlantis, yaitu, orikalkum. Nah, orikalkum merupakan sebuah mineral yang lebih berharga ketimbang emas pada masa Plato, karena bisa memancarkan cahaya merah bagaikan api. Menurut Dani Irwanto, penulis dari buku Atlantis, Kota yang Hilang ada di Laut Jawa, orikalkum adalah zirconium, karena ciri-cirinya yang bisa bersinar merah dianggap sama. Dan siapa sangka, kalau zirconium sangatlah berlimpah di Kalimantan. Kemudian, situs Gunung Padang juga menjadi bukti kuat bahwa Atlantis dulunya ada di Indonesia. Menurut Dr. Ali Akbar, arkeolog Universitas Indonesia, klaim Atlantis yang hilang wajar kalau dikaitkan dengan situs Gunung Padang. Hal tersebut dikarenakan, berdasarkan penelitian situs Gunung Padang, dibuat oleh peradaban manusia yang hidup 5.200 tahun sebelum masehi. Nah, kalau begitu peradaban manusia modern tersebut lebih tua daripada peradaban Mesir dan Mesopotamia yang berusia sekitar 3.000 hingga 4.000 tahun sebelum masehi, jadi, kalau Plato menyebutkan peradaban Atlantis ada pada 11.000 tahun sebelum masehi, situs Padang inilah yang paling mendekati peradaban mereka. Well, itulah tadi bukti kuat benua Atlantis ada di Indonesia. Menurut kamu yang mana nih hal yang paling kuat dari yang kita jelasin tadi? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, PopGengs. Makasih udah nonton, bye-bye! Sub indo by broth3rmax